Ya, pemirsa pembatalan drawing Piala Dunia U20 yang semestinya digelar pada 31 Maret 2023 mendatang, menuai beragam respon. Ya, lantas bagaimana tanggapan masyarakat atas keputusan ini yang disebut-sebut lantaran penolakan keadaan Timnas Israel? Kita akan bergabung bersama rekan Arneta Buter-Buter dari GBK Senayan Jakarta. Arneta, selamat pagi. Jadi bagaimana tanggapan masyarakat dari yang sudah Anda rangkum ataupun Anda akan kumpulkan informasinya? Ya, Marvin dan juga Naila pasca dibatalkannya drawing Piala Dunia U20 di Bali pada 31 Maret nanti yang telah disampaikan secara lisan oleh Viva sendiri kepada Ketua PSSI Erick Tohir, hal ini menimbulkan pro kontra di kalangan masyarakat. Ada yang beranggapan bahwa seharusnya sepak bola Indonesia tidak disangkut pautkan dengan politik dan juga namun di lain sisi masyarakat ada juga yang berpendapat bahwa negara berkedolatan untuk memegang atau memilih sendiri pendiriannya. Untuk mengetahui tentang pandangan masyarakat terkait hal tersebut, saya sudah bersama dengan Mas Gerald dan Mas Michael yang akan memberikan tanggapannya terkait pembatalan drawing Piala Dunia U20 di Bali pada 31 Maret nanti. Mas Gerald, Mas Michael, kami boleh tahu enggak tanggapan Mas Michael terkait dan Mas Gerald sendiri terkait dibatalkannya drawing U20 di Bali nanti? Oke, aku pegang atau enggak? Oke, dari aku sendiri sih saya berpendapat sebaiknya tetap dilaksanakan ya. Karena kalau kita pembatalan drawing itu bisa mengakibatkan kita menjadi batal, menjadi tuan rumah. Sehingga kesempatan untuk tim nas kita itu hilang kesempatannya. Karena yang kita tahu itu kesempatan untuk bisa Piala Dunia U20 itu enggak datang kedua kali. Jadi aku harap sih semoga ini tetap bisa dilaksanakan supaya kita juga mempunyai pengalaman yang baik nanti di kanca olahraga kita itu sendiri. Kalau dari Mas Michael sendiri? Iya ya, kalau menurut saya sendiri itu ini sangat berdampak kepada atlet Indonesia sendiri. Kenapa? Karena ini merupakan kesempatan yang sangat langkah untuk tim nas U20 Indonesia. Karena mereka akan bertanding di ajang U20 Piala Dunia. Dengan dibatalkannya ini, sayang sekali ya. Karena mimpi mereka jadi pupus gitu. Jadi harapannya tetap dilaksanakan? Harapannya tetap dilaksanakan karena selain itu kan kita akan mendapat efek yang negatif nanti ya. Kayak misalnya kita bakal ditolak dari FIFA, kita akan dibukukan dan lain-lain itu jangan sampai terjadi deh di olahraga kita. Mas ini masyarakat Indonesia tetap menerima? Iya semoga ya. Aku harap sih masyarakat Indonesia tetap menerima. Karena ini kan ajang olahraga ya. Jadi semoga nggak dikaitkan dengan apapun itu gitu. Jangan disangkut pautkan dengan politik sih kalau menurut aku. Karena ya kita sebagai masyarakat Indonesia kan harus bebas ya. Nggak semuanya harus disangkut pautkan dengan politik ataupun agama ya. Kita semua harus portiklah sebagai pecinta olahraga begitu. Terima kasih Mas Michael dan juga Mas Gerald. Ya keputusan ini memang menue pro kontra di kalangan masyarakat. Namun seperti diketahui bahwa pembatalan drawing Piala Dunia U20 di Bali sendiri disinyali lantaran penolakan dari Gubernur Bali terhadap kedatangan negara Israel di Indonesia. Dan juga seperti diketahui jika memang nantinya FIFA membatalkan drawing U20 di Indonesia. Indonesia bakal dikenalkan sejumlah sanksi. Seperti terhambat ya di Liga Internasional dan Liga 1 hingga Liga 3 nantinya. Marvin Nailah. Baik Arnita Putar Putar terima kasih untuk informasi Anda. Dan juga tadi mengatakan bagaimana testimoni dari masyarakat yang tentunya sangat terkait dengan isu ini. Terima kasih Arnita untuk informasinya.